Salam sejahtera dan salam sejahtera balik lagi ke secewak channel atau www.secewak.id Untuk setiap video yang gue bikin biasanya di bagian deskripsi ada link menuju artikel ke blog ya Jadi kalau penjelasan gue kurang jelas, buka bagian deskripsi Tapi kalau belum ada, sabar sebentar ya bro Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro Terima kasih telah menonton Nah bro brebet disini kita ngomongin itu gas mentok kemudian waktu gas mentok itu tenaga hilang ya jadi ada yang ngomong hilang tenaga dan brebet juga bisa brebet di RPM tinggi atau gas mentok itu enggak ada tenaganya kembali ngedrop ngedrop juga bisa sih jadi mau pakai yang mana sama aja artinya seperti itu jadi kita ngecekin seperti ini di sini ada TPS sensor ya lihat itu yang nomor baris kedua ada TPS posisi throttle ya nah ini posisi motor dihidupkan seharusnya dia voltasenya itu waktu gas itu harusnya naik naik secara bertahap nah jadi kadang waktu gas mentok gas mentokin ya itu bukanya dia naik malah tiba-tiba turun voltasenya nah jadi yang menyebabkan brebet atau ngempos di putaran RPM atas jadi adalah throttle position atau sensor-sensor TP yang tadi ngomong TPS ya sama ajalah nah lihat aja nih nanti kita bandingkan ya antara nah ini kan harusnya di tiga tadi di tiga volt dia harusnya keempat tapi dia langsung ke satu nah satu volt nah tiga harusnya keempat nah itu kan langsung satu turun nggak bisa soalnya kalau ketika turunnya itu dua satu nah ini langsung ke satu atau kalau mau naik tiga empat gitu kan urutan urutannya kayak gitu kan Bro kalau hitung-hitungan matematika nah tapi sebelumnya ngomong-ngomong Bro jangan lupa subscribe terlebih dahulu yaitu ngitung lu bantuin channel ini supaya bisa berkembang menjadi lebih baik lagi nah throttle position ini udah sering kita ngomongin ya atau TPS ya kita ngomong aja TPS sensor yang udah sering ngomongin cara ngebenarinya gimana dan penyebab kerusakannya itu apa jadi kalau kurang jelas silahkan tonton video gue yang sebelumnya atau buka bagian artikel blog gue yang tentang TP sensor atau throttle position ya posisinya ada di mana nah ada di sini ini namanya throttle body nah throttle body itu isinya ada tiga sensor ya dari sensor injeksi atau injektor bagian depan dan buat cokotomatis dan TP sensornya sendiri nah ini kita lihat aja dulu tuh ngeceknya pakai HD AG yang tapi kalau lu mau secara manual bisanya gas mentokin aja itu biasanya di gas mentok posisi gas mentok ya dia akan ngebrebet ya atau ngelos ngempos kayak gitu loh rasanya gitu motornya enggak usah dipakai jalan lari enggak usah saya cuman posisi standar tengah aja gas mentok aja kalau dia ngelimit seperti biasa ya kalau ngelimit enggak masalah tapi kalau dia ngempos ya brebet itu beda lagi itu berarti TP sensornya itu hilang kalau brebet itu hilang tenaga bukan ngelimitnya kalau ngelimit memang setiap motor itu dibatesin limiter pengapiannya itu nah ini lokasinya disitu untuk kebenarnya kita bisa pak apa ganti sensornya doang atau kayak gini ini bentuknya TP sensor atau beli satu set ini kan satu set cuman ini ada yang ketinggalan ya di sini enggak ada buat cokotomatisnya nah ini kodenya kebetulan orangnya nyari barang sendiri gua nggak nanyain harganya yang berapa lupa ya Pak nah ini barangnya gini nanti kita ganti TP sensornya aja bentuknya gini doang sih sebenarnya nah ini kalau semisal enggak diganti gimana ini sebenarnya kalau posisi motor lu masih kayak gini ya dia belum masih apa masih bisa dikatakan masih gejala TP sensornya rusak nah diganti kalau ini bagian TP nya ini enggak di otak-atik aja usahakan kalau lu dibenerin jangan di otak-atik bagian ini yang ada marking putihnya itu setelan pabrikan ya jadi kalau lu tak atik nanti kalibrasi ulang malah kayak video gua yang sebelumnya jadi kalau udah kalibrasi ulang bukanya bagaimana ya kadang hasilnya itu kurang maksimal kalau menurut gua pribadi ya jadi kalau bisa biarin aja sesuai dengan setelan pabriknya kecuali lu mau buat kompetisi mau balap ya itu terserah beda lagi ya nah nanti kita itu udah kita pasang kita rakit kemudian sekalian kita bersihkan aja sekalian nih bagian throttle body-nya kan hitam jadi biar mantep semuanya seharusnya kalau throttle posisinya rusak yang tps-nya rusak itu biasanya akan ngasih kedipan delapan ya jadi kalau motornya tps sensornya rusaknya udah parah dia akan lampu milenya akan berkedip sebanyak delapan kali jadi dia akan mengedip-edip terus kalau di bagian speedometer ya kalau motor lu kayak gitu berarti udah rusak parah ya jadi nanti diri saya tetap balik lagi ngedip delapan diri saya balik lagi nah itu berarti masalahnya belum selesai mau nggak mau harus ganti tep sensornya untuk harganya berapa harganya biasanya sekitaran 200an lah kurang lebihnya segitu sih kalau throttle body set ya sekitar empat setengah nah ini udah kita rakit kita pasang nanti kita apa bandingkan ya dengan yang semula itu kan dengan yang baru kita pasang ini apakah bener tep sensornya yang rusak atau enggak ini udah kita rakit dan kebetulan orang yang duduk di depan ya Nah tapi ingetin lagi bro jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya supaya bang supaya lu nggak ketinggalan informasi terbaru dari channel dan blog ini nah kita buktikan nih apakah bener ya Nah dia harusnya di 4K4 itu nomor 1 TPS posisi throttle nah ini kosmentok ya harusnya di 4 itu kan 4 volt jadi 3 4 1 2 3 4 nah jadi seperti itu rutanya kan nggak 1 langsung 5 nggak gitu kan berarti 1 2 3 4 gitu loh jadi bertahap ya tadi kan waktu 3 langsung 1 nah itu udah ketahuan banget ya ini kalau ngecek pakai alat ya tapi kalau ngecek secara manual tadi ngomongin di awal video ya jadi motor posisi standar 2 terus gas mentok aja mentok aja jadi dia harus ngelimit ya bukan berbet ngempos ya hilang tenaga enggak tapi ngelimit jadi beda antara ngelimit dan ngempos ya ngempos itu itu 6-102 atau tenaga itu hilang itu kayak ampang itu kosongEs jadi aku mau ngelimit dia dada 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 ih nanya gitu untuk ngelimit Hai Oke itu udah Anda pasang semuanya dan ku ingetin lagi jangan lupa tetap beriradikan arugan hormati para pejalan kaki salam oprek dan salam satu aspal selalu war-war selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati